Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Zuhair bin Al-Qain Pracurit Imam Hussein yang gugur di Padang Karbala Dia adalah Zuhair bin Al-Qain Al-Bajli Mempunyai kedudukan mulia di tengah kaumnya di Kufah Dalam berbagai medan pertempuran Ia selalu tampil sebagai seorang pemberani Zuhair pun seorang orator ulung Ialah orang yang berpendapat bahwa Khalifah Usman terbunuh dalam keadaan di Zolini Oleh karena itu ia dikenal seorang Usmani Atau orang yang pro terhadap Khalifah Usman Pada waktu itu sebelum meninggalkan Mekah Pada hari Tarwiyah Tanggal 9 Zulhijjah Saat di Mekah Imam Hussein r.a. terlebih dahulu Menyampaikan ajakannya kepada penduduk Mekah Untuk menggalang persatuan Dan menyampaikan rencana keberangkatannya ke Kufah Sementara itu Pada hari yang sama Sekelompok orang yang dipimpin oleh Zuhair bin Al-Qoin Juga bersiap-siap pula menuju Kufah Mereka terdiri dari kaum Al-Bajli dan Al-Fazanin Mereka aslinya bukan pengikut Imam Hussein Tetapi mereka hanya mau pulang ke kampung halamannya ke Kufah Rombongan ini kemudian berjalan menguntit rombongan Imam Hussein r.a. Apabila rombongan Imam Hussein berhenti Mereka pun ikut berhenti Sebagian dari kaum Fazanin yang ikut dalam rombongan Zuhair bin Al-Qoin Menceritakan pengalamannya Dia bersama Zuhair bin Al-Qoin berangkat dari Mekah Mengikuti rombongan Imam Hussein Perjalanan itu membuat mereka Para rombongan Zuhair bin Al-Qoin Menjadi menjengkelkan Betapa tidak Mereka harus mengikuti rombongan Imam Hussein Dan harus berhenti ketika Rombongan Imam Hussein juga berhenti Namun pada suatu saat Ketika rombongan Imam Hussein sedang beristirahat Rombongan Zuhair bin Al-Qoin Dapat menyusulnya Dan kemudian Juga ikut beristirahat Di tempat peristirahatannya Imam Hussein Ketika mereka rombongan Zuhair ini Sedang makan siang Datanglah seorang utusan Imam Hussein Menemui mereka Setelah memberi salam Kemudian ia berkata Wahai Zuhair Abu Abdillah Hussein bin Ali Mengutusku untuk mengundangmu Orang-orang yang sedang makan Serempak menjatuhkan makanan Di tangannya Karena kaget dan heran Ada apa gerangan Hingga Imam Hussein R.A. Meminta Zuhair Untuk menghadapnya Zuhair tampak tenang-tenang saja Seperti tidak mengindahkan Utusannya Imam Hussein ini Melihat sikap Zuhair ini Istrinya yang bernama Dalham binti Amar Yang dikenal sebagai Pecinta Ahlu Bait Sepontan berkata Wahai Zuhair Putra Rasulullah Memanggilmu Apakah kau tidak akan Menemuinya Subhanallah Bukankah sudah sepantasnya Kamu segera menghadap Untuk mendengarkan Apa yang akan disampaikannya Lalu kemudian Kembali lagi kemari Setelah mendengar Saran istrinya Zuhair pun menghadap Imam Hussein R.A. Dan Begitu kembali Terjadilah perubahan besar Pada diri Zuhair Ia tampak bergembira Dan kemudian ia Memerintahkan kepada Para pembantunya Untuk memindahkan Barang-barangnya Kepertemahan Imam Hussein Lalu ia berkata Kepada dahlam istrinya Wahai istriku Aku sekarang menceraikanmu Pulanglah Aku tidak ingin Ada musibah yang menimpamu Nampaknya Pertemuan antara Imam Hussein Dan Zuhair adalah Ajakan dari Hussein Untuk ikut Rombongan Imam Hussein Di dalam berjuang Mendegakkan keadilan Setelah menceraikan istrinya Ia kemudian menghadap Para sahabat-sahabatnya Atau rombongannya Siapa di antara kalian Yang akan mengikutiku Marilah bersamaku Yang merasa keberatan Maka inilah Pertemuan kita yang terakhir Aku akan menceritakan Pengalamanku Saat ikut dalam Peperangan di Balanjar Sebuah kota Di wilayah Al-Khazairi Daerah tersebut Dibuka oleh Salman bin Rabiah Al-Bahili Dan Salman Al-Farisi Saat itu Allah memberi kemenangan Dan kami mendapatkan Ghanimah Harta rampasan perang yang banyak Dan Salman Al-Farisi Pernah berkata Apakah kalian Bergembira dengan Kemenangan Dan mendapat Ghanimah ini Kami menjawab Ya tentu saja Kemudian Salman Al-Farisi Melanjutkan Apabila Usia kalian Sampai pada Masanya putra-putra Rasulullah Beranjak Dewasa Maka bergembiralah Dengan keikut Sertaan kalian Berjuang bersama mereka Melebihi Kengembiraan kalian Saat ini Aku titipkan Kalian kepada Allah Kemudian Setelah Menyampaikan Pidato tersebut Kepada para sahabatnya Zuhair Bergabung Dengan Rombongan Imam Hussein Lalu Kemudian Pada Waktu Subuh Hari Ashura Tampak Imam Hussein Bersama Para sahabatnya Melaksanakan Salat subuh Hussein Salat subuh Berkata Sesungguhnya Allah Telah Mengizinkan Kalian Untuk Bertempur Melawan Mereka Bersabarlah Menghadapinya Kemudian Imam Hussein Menyusun Dan Menyiapkan Pasukannya Zuhair Bin Al-Qain Memegang Komando Di sebelah Kanan Habib Bin Muzahir Di sebelah Kiri Sedangkan Bagian Tengah Dipegang Oleh Al-Abbas Sambil Memegang Bendera Demikian Pula Pasukan Musuh Yang Dipimpin Umar Bin Sa'ad Sudah Siap Melakukan Penyerbuan Sebelum Pertempuran Berlangsung Imam Hussein Menghadap Penduduk Kufah Yang Menjadi Musuhnya Untuk Menasehati Dan Mengingatkan Pengkhianatan Mereka Demikian Pula Dengan Para Sahabat Imam Hussein Mencoba Juga Mengingatkan Mereka Singkat Cerita Kemudian Mereka Bertempur Dan Para Ahli Sejarah Mencatat Bahwa Serangan Pertama Yang Terjadi Di Medan Pertempuran Kerbala Itu Menyebabkan 50 Orang Sahabat Imam Hussein Gugur Secara Syahid Setelah Itu Yang Tertinggal Hanyalah Sekelompok Kecil Yang Dengan Semangat Melanjutkan Perjuangannya Menegakkan Kebenaran Al-Hur Bin Yazid Ar-Riyahi Hingga Hari Ashura Tetap Berpihak Kepada Ubay Dillah Bin Ziyad Namun Kebenaran Dan Petunjuk Dari Allah Tiba-tiba Menyinari Jiwanya Ia Bertobat Lalu Bergabung Dengan Pasukan Imam Hussein R.A Bersama Zuhair Bin Al-Qain Yang Masih Hidup Dan Masih Perkasa Karena Melawan Musuh Musuhnya Al-Khur Melindungi Imam Hussein Dari Serangan Musuh Kedua Sahabat Imam Hussein Tersebut Al-Qur Dan Zuhair Terlibat Pertempuran Hebat Melawan Pasukan Para Pendukung Yazid Sambil Bertempur Zuhair Bersyair Aku Zuhair Putra Al-Qain Demi Al-Qussein Aku Akan Menumpas Kalian Dengan Pedangku Ini Ketika Al-Qur Syahid Semoga Allah Menyayanginya Zuhair Menghadap Imam Hussein Sambil Bersair Tebusan Muadalah Jiwaku Wahai Yang Diberi Petunjuk Hari Ini Aku Akan Bertemu Kakekmu Juga Bertemu Dengan Hassan Dan Al-Murtadah Lalu Dengan Pemuda Mulia Yang Mempunyai Dua Sayap Dan Dengan Singa Allah Yang Syahid Dan Tetap Hidup Sair Ini Ia Ucapkan Seakan Akan Menyampaikan Selamat Tinggal Kepada Imam Hussein R.A Setelah Beberapa Luka Luka Yang Cukup Parah Mengenai Tubuhnya Setelah Itu Ia Kembali Terjun Kemedan Pertempuran Lagi Dengan Garangnya Zuhair Mampu Melumpuhkan 120 Orang Musuh Namun Akhirnya Seorang Yang Bernama Kuthair Bin Abdillah As-Syabi Dan Muhajir Bin Aus Al-Tamimi Dari Pihak Musuh Mengeroyoknya Hingga Zuhair Menemui Kesyahitan Di Tangan Mereka Berdua Semoga Allah Mengasihi Zuhair Bin Al-Qain Imam Hussein R.A Berdiri Di Depan Jenazahnya Sambil Berdoa Semoga Allah Merahmatimu Wahai Zuhair Dan Semoga Allah Melaknat Para Pembunuhmu Dengan Laknat Yang Allah Turunkan Kepada Orang Orang Yang Dirubah Bentuknya Menjadi Monyet Kebenaran Ia Kembali Pada Kemuliaan Ia Mengutamakan Syahid Di Jalan Allah Daripada Hidup Bersama Orang Orang Durhaka Ia Adalah Cahaya Kedamaian Cahaya Yang Bergerak Menyelusuri Petunjuk Nabi Kita Semua Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Semoga Kita Mendapatkan Berkah Dari Mereka Para Syuhada Karbala Wallahu Ta'ala Alam Biss Wassalamualaikum War Rahmatullah Wabarakatuh